Pimpinan Daerah Dewan Masjid Indonesia, Kota Samarinda menggelar bimbingan teknis pelatihan hati pemula yang dilaksanakan sehari di ruang pertemuan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur, Jalan Basuki Rahmat Kota Samarinda pada Sabtu-Tanggal 6 Januari tahun 2024. Agenda kegiatan pelatihan tersebut dibuka langsung oleh Dr. Haji Ritwantas sa-asisten satu pemerintah Kota Samarinda dan sekaligus mewakili wali Kota Samarinda Dr. Andi Harun. Diketahui bahwa pelatihan hatip tersebut bertujuan untuk membentuk kader hatip yang mampu melaksanakan tugasnya secara profesional dan berahlakul karimah. Di mana seorang hatip dituntut untuk menyampaikan khutbah pada rangkaian sholat jumat, karena khutbah menjadi bagian yang tidak boleh ditinggalkan, dan khutbah yang ditugaskan adalah dipilih berdasarkan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman mereka dalam ajaran Islam serta kemampuan mereka untuk menyampaikan pesan dengan jelas dan menarik. Kegiatan pelatihan yang digagas pimpinan daerah Dewan Masjid Indonesia PDDMI Kota Samarinda tersebut, diikuti 110 peserta pengurus tamir pemuda remaja masjid dan ormas Islam sekota Samarinda, dengan menghadirkan guru Kiai Haji Ahmad Zaini selaku pemateri. Asisten satu pemerintah Kota Samarinda, Dr. Ritwan Tassa, dalam kesempatan itu, ia memberikan apresiasi dan sekaligus berharap pelatihan hatip pemula itu, dapat melahirkan hatip yang bisa bertugas di beberapa masjid, terutamanya di wilayah pinggiran Kota Samarinda. Pertama, pemerintah kota berterima kasih atas pelaksanaan kegiatan ini. Ini tentu memberi kontribusi pada pembangunan human resources yang ada di pemerintah di Kota Samarinda. Dan kita harapkan pelatihan ini berlangsung dengan baik dan bisa semakin semarak pembangunan di masjid, pelaksanaan kegiatan ibadah yang ada di masjid. Beliau-beliau ini nanti akan bertugas di beberapa masjid, terutama daerah-daerah pinggiran, yang kita harapkan perlu sentuhan-sentuhan rohani. Dan masjid-masjid yang selama ini hanya membaca buku dari pengurus masjid, saya kira ke depan kita harapkan supaya para hatip-hatip baru ini akan kita kirim ke daerah-daerah. Senada yang disampaikan Ketua Pengurus Wilayah DMI Provinsi Kalimantan Timur, bahwa pelatihan hatip pemula ini menjadi bagian terpenting untuk dilaksanakan, dalam rangka pemenuhan hatip di beberapa masjid di Kota Samarinda. Selaku pimpinan wilayah Dewan Mesjid Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, sangat berterima kasih dan berbahagia PDMI Kota Samarinda melaksanakan pelatihan hatip pemula. Dan ini bagian dari tuntutan atau harapan sebagian masjid di sekitaran pinggiran Kota Samarinda. Dan mudah-mudahan dengan pelatihan ini, saya kira terpenuhi apa ya, menjadi siar Islam, terutama menjadi hatip. Karena ada tiga unsur menjadi yang memakburkan masjid. Pertama adalah yang membangun masjid atau peduli masjid, yang kedua mengurus masjid, yang ketiga adalah jamaah masjid. Nah, mendorong tiga-tiganya ini adalah juga unsur hatipnya itu harus bagus. Sementara dari Ketua Panitia Pelatihan Hatip Pemula PDDMI Samarinda, Hadi Hartono, juga mengatakan bahwa sejumlah masjid di Kota Samarinda masih membutuhkan kehadiran hatip yang berpengalaman. Kegiatan pelatihan hatip pemula ini kita laksanakan dalam rangka untuk memberikan pendidikan atau pembekalan kepada para hatip-hatip pemula, yang mana nantinya para hatip pemula ini bisa membantu daripada takmir masjid, daripada besok-besok yang ada di masjid untuk mengisi hatip yang ada nanti di pinggiran kota juga karena banyaknya permintaan hatip-hatip yang ada di pinggiran ini, karena masjid-masjid yang ada di Kota Samarinda ini lebih kurang berjumlah 762 esjid. Nah jadi itu nanti kita utamakan dari pelatihan ini dibekali keahlian kompetensi untuk bisa jadi hatip-hatip pemula nanti bisa menularkan dengan pengurus-pengurus yang lain apa materi yang sudah didapaksin. Dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur, pelatihan dan pembekalan hatip pemula, dalam rangka pemenuhan permintaan hatip di beberapa masjid di Samarinda, tim GATV, Akbar mengabarkan dari Kota Samarinda, Kalimantan Timur.